Halo teman-teman, jadi di video kali ini disini kita bakal bahas gimana caranya untuk recording menggunakan OBS Studio ya, di PC, laptop, ataupun komputer yang kalian pakai. Mungkin buat teman-teman yang suka recording di PC kalian menggunakan software OBS ini enak banget sih menurut gue. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru pemula banget ataupun baru awal, silahkan langsung aja buka pada OBS Studio yang kalian punya. Terus pada short ini, sementara disini ada daftar list seperti mic, audio internal, mirror, dan Windows Capture-nya ya. Nah jadi disini adalah contoh projekan yang sempat gue buat karena ini adalah penggunaan sehari-hari. Anggaplah bagian short ini, daftar list ini nggak ada ya teman-teman. Jadi yang pertama silahkan langsung pilih aja pada short ini, kita tambahkan, kita pilih icon plus dan pilih Windows Capture untuk menangkap tampilan monitor. Kalau udah kita pilih OK, maka akan muncul seperti ini, ini ada keterangan Prism Lab Studio. Nah ini aktif ya, karena disini gue sedang melakukan recording dipakai Prism Lab. Nah kayak gitu ya, jadi apa yang ditangkapkan di monitor kita itu langsung kebaca di OBS-nya. Kalau udah pilih aja OK dan ukurannya silahkan diukur sesuai keinginan kalian ya. Kayak gitu. Nah kayak gitu tonton terus pilih transisi. Jadi ini adalah untuk tampilan preview-nya dan nanti ini adalah hasilnya. Jadi sebelum kalian sinkronkan, apa yang perlu kalian edit nanti akan muncul di bagian kotak ini ya. Mau nambahin kamera, mau nambahin green screen, mau nambahin running tag, kayak gitu. Nanti sebelum kalian tayangkan, misalkan di live streaming ataupun recording, akan munculnya disini. Kayak gitu. Nah terus, buat kalian yang suka mungkin sambil fastcam ya teman-teman, menggunakan kamera webcam. Teman-teman tambahkan juga pada short ini. Silahkan pilih icon plus dan tambahkan aja pada video capture device. Setelah itu kalian namakan aja untuk shortnya ini adalah kamera. Biar kalian nggak bingung ya nantinya ya. Terus kalian pilih OK. Set. Nah, jadi kameranya udah muncul. Cuman ini kurang maksimal, masih patah-patah ya. Teman-teman bisa setting untuk resolusi serta FPS-nya. Scroll. Resolusi atau FPS tipenya kalian pilih dan pilih custom. Kalau blank kayak gini, polos ini nggak apa-apa karena kita belum setting keseluruhan ya. Untuk resolusinya kalian gunakan resolusi tertinggi dari kamera webcam yang kalian punya. Jadi untuk resolusi kamera webcam gue kebetulan memang masih HD ya ataupun HD. Jadi resolusinya baru 720p. Buat teman-teman yang pakai Full HD dengan rasio layar kamera webcam kalian tuh 1080p. Pakai aja yang lebih tinggi biar jernih. Terus untuk FPS-nya teman-teman pilih lagi dan gunakan aja High FPS. Kayak gitu ya biar FPS-nya lebih smooth pergerakan kameranya nanti. Terus kalian pilih lagi color space. Dan kalian pilih untuk color space-nya di bagian rack 709. Dan color rank-nya kalian gunakan limit aja. Nah kayak gitu ya. Kalau udah kalian klik OK dan pilih transisi muncul di sini. Kayak gitu terus tinggal ukur aja keinginan kalian sesuai keinginan. Nah misalkan di sini pilih transisi lagi. Nah jadi apa yang kalian sudah edit di sini akan muncul di sini. Nah nanti hasil record kalian tuh menggunakan OBS nanti munculnya sesuai tampilan yang ada di sebelah kanan. Kayak gitu. Karena kita di sebelah kiri adalah editan. Nah gimana caranya kalau misalkan tampilannya ini masih pakai background. Buat teman-teman pengen hilangin seperti di video sebelumnya sempat gue bahas. Nah biar kalian gak mundar mandir gitu ya. Biar kalian gak mundar mandir. Buat menghilangin background pada green screen webcam kalian tinggal pilih kamera. Yang ini. Pilih filter. Terus kalian pilih. Di sini akan gue kecilin dulu. Sebentar. Ukurannya. Pilih pada efek filter. Kolomnya masih kosong. Pilih plus. Dan pilih chroma key. Pilih ok. Nah polosan ya. Kalau udah kita klik enter. Maka bagian dari webcam kita sekarang sudah menjadi polosan ya. Kayak gitu. Nah kurang lebih kayak gini nantinya. Dan sekarang kita coba lagi. Di sini akan gue turunin dulu. Nah kayak gitu tampilannya. Nah lanjut lagi misalkan buat kalian yang pengen nanya. Mungkin pengen menambahkan audio. Gimana bang audionya nih. Karena kan kita record pengen pakai suara. Kayak gitu. Teman-teman masih pada bagian kolom short ya. Apapun itu adanya di kolom short teman-teman. Silahkan pilih icon plus. Dan pilih pada audio input capture. Di sini kalian pilih misalkan namanya adalah mic. Kayak gitu. Terus pilih ok. Di sini untuk device-nya ini masih kosong default. Kita pilih dan gunakan mikrofon yang kalian pakai. Nah mikrofon yang gue pakai misalkan mikrofon USB audio device. Kalau udah pilih ok. Transisi. Nah untuk bar dari mixernya ini sudah ke detect ya. Mic-nya ini sudah muncul. Nah sampai di sini ini udah cukup. Windows capture, kamera, dan mic. Terus langkah berikutnya buat kalian yang mungkin pengen menambahkan audio internal ya teman-teman. Pengen nambahin audio internal. Mungkin kalian pengen menyertakan suara dari internal PC kalian. Itu gampang. Pilih icon plus. Seperti ini. Dan pilih audio output capture. Misalkan internal. Terus pilih ok. Pilih device. Dan apa yang kalian pengen tetapkan misalkan real tech digital audio output. Begitu ya. Pilih ok. Dan di sini sudah kalian tetapkan cukup basic ya. Kayak Windows capture-nya ini. Kameranya ini. Mic-nya ini. Internal-nya ini. Nah jadi selama kalian udah menambahkan short ini. Maka kalian sudah siap untuk recording. Tapi gak sampai di sini. Karena kita baru menetapkan short-nya aja. Kita belum setting pada OBS-nya. Biar recording-nya stabil. Caranya kalian masuk pada menu setting. Yang ini. Pilih setting sebelah kanan. Terus kalian tinggal pilih aja. Seperti ini banyak banget pilihannya general stream output audio video. Sebetulnya untuk setting yang seperti ini sempat gue bahas. Tapi biar kalian gak bolak-balik. Pilih aja output. Untuk output mode-nya kalian gunakan aja. Untuk bagian advance. Ini bedanya gini doang temen. Kalau kalian pilih simple. Muncul lo kayak gini. Karena gue lebih suka advance. Terpisah ya. Kayak streaming, recording, audio. Jadi tampilannya kayak gini. Terus di sini kalian pilih pada recording. Nah kayak gitu ya. Untuk tipenya ini. Kalian bisa gunakan pada custom output. Ataupun standar. Di sini gue pakai yang standar-standar aja. Nanti untuk hasil video recordan kalian. Dari OBS itu. Kalian tinggal letakkan di mana. Misalkan seperti gue ini. Gue meletakkan di folder C. Di bagian folder video. Kalau kalian pengen rubah tinggal pilih browse. Nanti akan pilih seperti ini. Dan pilih folder yang kalian pengen tetapkan. Itu untuk folder recording-nya nanti tersimpan di mana. Terus untuk format video record-nya itu. Kalian bisa gunakan MP4. Ataupun yang lainnya. Kayak gitu. Ini ada FLV, MP4, MUV, MKV dan yang lainnya. Cuma gue sarankan mungkin lebih cenderung aktif pakai MP4 aja. Karena untuk semua software editing nantinya. Kalian bisa pakai langsung tanpa harus convert video kalian. Kayak gitu ya. Dan untuk audio track-nya ini. Silahkan kalian gunakan audio berapa. Yang kalian tetapkan. Misalkan tadi gue menggunakan 2 audio. Seperti audio 1, audio mic dan audio internal. Jadi gue ke checklist 2. Encoder-nya ini kalian bisa gunakan cukup banyak. Sebetulnya SVT, AWM, Nvidia. Kayak gitu. Cuma buat teman-teman yang basic-nya mungkin pakai visi kentang kayak gue. Low spec. Teman-teman bisa gunakan X264 aja. Kayak gitu. Dan untuk reskala output-nya kalian gunakan aja untuk resolusi tertinggi. Biar hasil video recording kalian itu jernih ya. Nah, 1080p. Mungkin untuk settingan bagian recording-nya. Seperti ini aja. Terus scroll lagi ke bawah. Kalian perhatikan untuk encoder setting ya. Untuk rate control, pakai aja CBR. Untuk rate control dan bitrate-nya gue cukup menggunakan yang low juga. Karena ini speknya gue pakai spek low. Jadi di angka 2500 kbps. Untuk keyframe interval-nya pakai aja 0 atau 1 atau 2. Itu nggak apa-apa ya teman-teman. Dan untuk ini, CPU set-nya ini. Kalian bisa gunakan di bagian very fast, super fast, ataupun ultra fast. Gue pakai yang biasa-biasa aja. Sedang-sedang aja. Tapi nggak menghancurkan hasil videonya. Jadi tetap seimbang. Gue pakai very fast. Profile dan tune-nya pakai aja non. Kalau udah, disini gue kecilin dulu ya ukurannya. Kita fill and play. Dan pilih OK. Itu untuk satu settingan pada recording ya. Kita pilih lagi untuk setting. Terus disini teman-teman silahkan pilih pada video. Nah, base canvas-nya ini kalian bisa gunakan untuk rasio aspeknya itu. Sesuai keinginan kalian. Dari 768, 1080p, hingga 720p ya. Disini untuk output-nya itu. Ataupun tampilan yang digambarkannya nanti ya. Ataupun dimunculkan nanti. Di hasil videonya kalian bisa gunakan yang tertinggi aja. Cuma gue sarankan nih. Kalian tetapkan untuk base canvas ini sesuai dengan rasio layar dari monitor yang kalian punya. Karena disini sebagai contoh gue masih pakai 1080p. Biar hasilnya tetap mentok dan sesuai stabil juga. Pergerakannya tidak patah-patah. Teman-teman gunakan yang sesuai dengan rasio layar monitor kalian. Untuk cara mengetahuinya gampang kalian masuk pada menu start. Seperti ini. Pilih setting. Terus masuk pada di bagian yang ini teman-teman sebentar. Sistem ya. Bagian sistem. Scroll ke bawah. Ya. Disini kalian bisa lihat untuk display resolution-nya. Ini rekomendasi ataupun recommended paling tingginya adalah rasio aspek layarnya. Dan itu gue pakai yang di angka resolusi 768. Jadi kalau monitor kalian itu paling tinggi resolusinya 1080p pakai 1080p. Karena kebetulan untuk monitor gue ini resolusinya masih XD ataupun masih HD ya. Belum full XD. Jadi gue pakai paling tinggi di 768p. Kita balik lagi pada OBS-nya dan kita pilih untuk base canvas-nya. Kita ubah menjadi 768. Kayak itu ya. Dan itu adalah mempengaruhi dari hasil videonya nanti ya. Setelah kalian recording itu nanti hasilnya tuh kelihatan tuh. Maksimal atau enggak. FPS-nya jangan lupa kalian setting. Untuk FPS sebetulnya kalian bisa gunakan hingga 60fps. Cuman karena disini gue menggunakan spek low device-nya ini low banget lah. Jadi gue pakai yang sedang-sedang aja di angka 48MP. Itu ya. FPS teman-teman. Kalau udah jangan lupa setiap kali kalian sudah setting kalian pilih apply dan pilih ok. Kayak gitu ya. Jadi ini kamera di bawah. Ini gue naikin dulu. Sebentar. Ini jadi berantakan karena tadi kita sudah setting menyesuaikan dengan settingan yang tadi kita ubah ya teman-teman. Jadi diukur dulu untuk settingannya. Sebentar. Oke. Pilih transisi. Nah. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Buat kalian yang mungkin pengen record. Nanti caranya seperti itu. Jangan lupa nanti untuk memulai record-nya kalian tinggal pilih start recording. Teman-teman. Dan nanti hasil video recording kalian menggunakan OBS Studio. Silahkan kalian lihat pada folder yang kalian tetapkan tadi sebelumnya. Di bagian settingan software OBS Studio-nya guys. Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.